Daftar tujuh malaikat agung dalam kekristenan Halo semua, kembali dalam channel Katekisasi Online Channel ini adalah channel kristen yang dibuat untuk menambah pengetahuan bagi kita semua Khususnya kalangan kristen Hari ini kita akan membahas tentang daftar tujuh malaikat agung atau penghulu malaikat dalam kekristenan Penghulu malaikat atau malaikat agung adalah malaikat yang berpangkat tinggi Banyak agama meyakini keberadaan makhluk-makhluk gaib dengan pegambaran yang mirip sekali dengan malaikat agung Tetapi istilah malaikat agung lazimnya berkaitan dengan agama-agama Abrahami Sebelum kita menyaksikan, yuk bantu pelayanan video ini dengan cara klik tombol like, subscribe, Komen dan share ya 1. Mikael Dalam bahasa Ibrani, nama ini berarti siapa yang seperti Allah atau siapa yang menyamai Allah Mikael sudah digambarkan sejak zaman permulaan agama kristen Sebagai panglima bala tentara surgawi yang disebut dalam Wahyu 12 ayat 7 Menurut buku tafsiran kitab suci Yahudi, Midras, Mikael lah yang menyelamatkan Sadrat, Mesak, dan Abednego dari tungku api Dikatakan pula bahwa Mikael lah yang menghalangi Abraham dari mengorbankan Isaac dengan menggantikannya dengan seekor domba jantan 2. Gabriel Nama ini memiliki arti Allah kekuatanku atau keperkasaan Allah Dalam Alkitab, nama Gabriel beberapa kali disebutkan antara lain sebagai malaikat yang diutus Tuhan Allah untuk berbicara kepada Zakaria tentang kelahiran putranya, Yohanes Pembaptis, dan kepada Maria untuk menyampaikan bahwa ia akan melahirkan Yesus Kristus 3. Rafael Arti namanya adalah Allah yang menyembuhkan atau Allah menyembuhkan Nama Rafael tercatat dalam kitab suci katolik yaitu kitab Tobit Dalam tradisi Yahudi, Rafael dikenal sebagai salah satu dari tiga sosok utusan ilahi yang disambut oleh Abraham di pohon Tarbatin di Mamre Dalam perjanjian baru, nama Rafael memang tidak disebutkan, tetapi sering dihubungkan dengan malaikat yang menggoncangkan air di kolam Bethesda 4. Uriel Nama ini berarti cahaya Allah Namanya tercatat dalam kitab non-kanonik yaitu 2 Esra pasal 4 ayat 1 dan pasal 5 ayat 20 Ia digambarkan dengan sebila pedang untuk melawan bangsa Persia di tangan kanannya dan nyala api di tangan kirinya 5. Sel Tiel Nama malaikat ini berarti perantara Allah Ia digambarkan sedang berdoa dengan wajah tertunduk, mata menatap ke bawah dan kedua belah tangan dirapatkan di dada 6. Yegu Diel Berarti pemuliha Allah Ia digambarkan membawa sebentuk makota dedaunan emas dengan tangan kanannya dan menggenggam hulu cemeti berhelai tiga dengan tangan kirinya Bersama dengan para malaikat bawahannya, dia adalah penasehat dan pembela semua orang yang bekerja dalam posisi tanggung jawab untuk kemuliaan Tuhan Baik para raja, hakim, pendeta, dan lainnya yang memiliki posisi kepemimpinan 7. Barakiel Berarti diberkati Allah Dalam kitab non-kanonik yaitu kitab Henok Dia digambarkan sebagai salah satu pangeran malaikat Dengan sekitar 496 ribu malaikat yang menjadi bawahannya Ia digambarkan memegang sekuntum aur putih di atas dadanya Dan itulah daftar tujuh malaikat agung dalam kekristenan Tuhan Yesus memberkati Okay, thank you